Pemirsa, hingga saat ini polisi masih terus mendalami kasus kematian Airul Harahab yang dianyaya seniornya di Pompes Raudatul Mujawidin Tebo. Meskipun polisi telah menetapkan tersangka utama, tokoh adat setempat berharap status klinik Rimpo Medical Center yang menyatakan korban meninggal bukan karena dianyaya segera ditindak. Hingga saat ini polisi masih terus mendalami kasus kematian Airul Harahab yang dianyaya seniornya di Pompes Raudatul Mujawidin Tebo. Meskipun polisi telah menetapkan tersangka utama, tokoh adat setempat berharap status klinik Rimpo Medical Center yang menyatakan korban meninggal bukan karena dianyaya segera diproses dan ditindak. Hal ini disampaikan Dr. Muhammad Azri yang merupakan tokoh adat Tebo yang juga merupakan advokat pada selasa malam 30 April 2024. Lanjutnya, pihak kepolisian semestinya tidak menjadikan persoalan etik sebagai pertimbangan karena klinik yang bersangkutan menurutnya telah memenuhi unsur pidana karena adanya ketidaksesuaian fakta antara hasil visum dengan hasil otopsi forensi kepolisian yang menyatakan korban meninggal karena dianyaya. Berkait dengan pelaku yang sudah dipidana, ada dua orang anak itu semestinya kan pihak penyidik yang tidak sebatas itu karena ini kan melibatkan dari pihak klinik ya klinik yang diundi 2000 hujan semestinya kan proses hukumnya sampai ke sana. Berarti tinggi cinta juga dari adanya berharap yang oleh medical center itu diproses juga gitu kan dengan melibatkan adat tadi. Ya, kita berharap medical center itu memang harus diproses gitu kan artinya jangan kaku dengan persoalan kode etik gitu kan ini yang dijelas gitu kan dokter harus punya SOP yang jelas gitu kan Diberitakan sebelumnya, di Reskrimung Polda Jambi Kompaspo Andri Anantayudistira beberapa waktu lalu menyampaikan update kasus mengenai kematian kasus Airul Harahab yakni akan menetapkan tersangka baru. Terkait status klinik Rimbu Medical Center pihaknya telah memeriksa ini setempat untuk mengetahui apakah hal ini hanya unsur etik atau memenuhi unsur pidana. Halim Adrian, Jek TV, melaporkan. Terima kasih.